Halo balik lagi ke channel gua nih kalau selama ini gua itu ngerekam video yang lu tonton itu mic-nya menggunakan mic ini ya keluaran dari Boya mic wireless ada transmitter ada receiver ya gua sih enggak ada masalah dengan benda ini ya ini gua sangat happy suaranya oke makanya gampang harganya oke tapi sesuai kebutuhan gua juga perlu mic yang bisa dual transmitter jadi bisa dua mic dengan satu receiver ya oke makanya sekarang gua mau membahas Saramonic Blink 500 B2 yuk kita lanjut like dan tonton terus video ini sampai selesai yuk kita mulai proses unboxing dari Saramonic Blink 500 B2 ini ketika kita buka covernya kita akan mendapatkan sebuah box berwarna hitam yang menurut gua sih mewah ya karena dia pakai magnetic clip jadi nggak gampang kebuka enggak gampang berantakan isinya dan di dalamnya kita pertama akan bertemu dengan sebuah amplop hitam kita buka ya amplopnya Iya dokumen pertama yang gua keluarin ini adalah kartu garansi berikutnya kita dapat sepasang stiker Saramonic berwarna hitam lalu kertas yang kecil itu adalah kertas quality control dan buku yang gua pegang ini udah pasti buku manual penggunaan dalam berbagai bahasa di bagian depan dari amplop hitam itu kita menemukan seperti SIM ejector pin tapi sebetulnya ini pin untuk melakukan pairing antara transmitter dengan receiver unit dengan tombol power bola merah ini adalah receivernya ya di bagian atas terlihat seperti ini tulisannya Blink 500 receiver di sisi sebelahnya ada port USB C dan lampu indikator untuk charging di bagian bawah tidak ada apa-apa demikian juga di bagian di bagian atasnya di sisi sebelahnya lagi ada lubang untuk pairing yang nanti akan dimasukkan oleh pairing pin ini ketika melakukan pairing antara transmitter dengan receiver dan juga ada jack line out receiver ini juga dilengkapi dengan jepitan buaya yang ukurannya sudah disesuaikan dengan hotshoe pada kamera berikutnya akan ada dua unit identik untuk transmitternya di sisi satunya ada tombol volume up and down yang kalau di pencet barengan jadi tombol pairing lalu di sisi sebelahnya ada USB C dan lubang untuk mic eksternal ya si transmitter ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan mikrofon built-in yang tertanam di bagian atas yang berwarna silver ya tapi dia tetap bisa dikoneksikan dengan microphone eksternal kalau untuk hasil yang lebih bagus berikutnya kita akan melihat sebuah kotak berwarna hitam yang sudah pasti isinya kabel-kabelan ya oke untuk perkabelan cukup banyak yang pertama adalah kabel charger dari USB A ke USB C karena kita ada 3 unit kabel ini pun disediakan sebanyak 3 unit ya ini unit yang kedua unit yang ketiganya kayaknya agak terkubur di bawah yang lainnya lalu disini ada konektor dari TRS ke TRRS konektor ini digunakan kalau lu konekin si blink 500 nya ke laptop atau ke handphone nah sementara yang ini dia tuh konektor dari TRS nah ini dari TRS ke TRS ini kalau lu konekin si blink 500 nya ke kamera kamera digital ya ini kita diberikan 2 unit microphone eksternal dengan konektor TRS dan nah ini USB C yang tertinggal nih ya kabel charger yang tertinggal jadi ada 3 unit total dan di bawah tempat menaruh alat ini kita diberikan sebuah pouch yang minimalis banget tapi ya sudah lah yang penting ada niat untuk dikasih pouch supaya kita mudah membawa-bawa ketiga benda itu beserta perkabelannya ya jadi ini yang kita dapat di dalam box Saramonic blink 500 B2 proses pairingnya juga mudah sekali jadi pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mengambil receivernya lalu colokkan pin untuk pairing ke lubang di samping receiver oke nah setelah dicolok lampunya akan berkedip lalu pada transmitter klik berbarengan tombol plus dan minus untuk volumenya oke oke kenyang agak lama ya kita bisa lihat di receiver lampunya sudah menyala solid ya tidak berkedip lagi itu berarti kedua unit tersebut sudah ter pairing untuk transmitter yang satunya lagi ulangi lagi langkah yang sama seperti tadi kita ambil lagi si receiver kita colok lalu kita pairing dari si transmitter dengan menekan tombol volume up dan volume down secara bersamaan sampai lampunya menyala solid biru gampang kan ga ya Oke, sekarang gue akan ngetes seberapa jauh gue bisa pakai si Ceremonic Blink 500 ini sebelum sinyalnya akhirnya hilang atau tidak tertangkap di kamera gue oke, nah saat ini gue akan jalan dan rekan gue yang nungguin tripod akan ngasih tau ketika suara gue udah gak masuk ya oke, gue akan mulai jalan nih sambil nyanyi-nyanyi kecil ya, biar ketahuan terus ada grafiknya bahwa itu suaranya masuk ke sana tes, tes, tes masih? masih? good? oke, lanjut terus, tes, tes tes still good? udah masih, masih? oke lanjut ya terus terus, terus masih oke, masih bagus? oke oke, masih ada masuk sip, masih gerak dudududu, cepetan dikit dududu, dududu dududu, dududu dududu, dududu 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 ini masih kedengeran dududu 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 what dududu 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 dudududu dududu dudududu dududu mudedudu ah, mulai mati ya masih? masih ada? eh ya ada lemah w Oke, jadi kayak gitu tadi tesnya ya Tes sederhana aja, nggak pakai alat ukur Tapi kalau gue lihat sih jaraknya sekitar mungkin 100 meter ya Dia masih masih cukup baik untuk menangkap sinyal Sehingga ini cukup fleksibel untuk dipakai nih Dan suara gue harusnya sih masih tetap konstan ya Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya Mike Saramonic Blink 500 B2 ini memberikan price versus performance yang baik Penggunaan yang mudah dan hasil yang memuaskan Mike Wireless Saramonic Blink 500 B2 ini Gue beli di account official store-nya Saramonic di Tokopedia Seharga Rp 2.150.000 Untuk link pembelian seperti biasa gue taruh di kolom deskripsi ya Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai Ditunggu like, subscribe, dan komennya Sampai jumpa lagi, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax